oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel jantela 98 nah untuk video kali ini aku bakalan membuat cara untuk mengatasi tidak bisa download di aplikasi google maupun chrome ya berhubung ada yang bertanya kemarin ya di video sebelumnya karena itu disini aku bakalan menjawab dan juga untuk memberikan solusinya nah untuk cara yang pertama ya teman-teman disini kalian cek aja terlebih dahulu kalian bisa ke pengaturan HP kalian kalian bisa Scroll aja kebawah jika udah kalian bisa klik pengguna dan akun ini nah kalian bisa pilih aja untuk akun google ataupun Gmail kalian yang udah kalian login di aplikasi google chrome tadi nah contohnya seperti ini nah disini sinkronisasinya harus aktif ya teman-teman nah kalian bisa klik aja nah kalian pastikan udah tercentang semua ataupun udah sinkron ya nah oke jika udah kalian lakukan ini untuk tahap yang kedua disini kalian bisa pergi ke playstore teman-teman nah disini kalian bisa cari aja chrome ya kemudian kalian bisa klik aja nah kalau ada update-an seperti ini kalian harus update aja teman-teman jangan sampai kalian gak update untuk aplikasi google chrome ini ya gunanya untuk membuat aplikasi ini berjalan dengan lancar ya nah jika dua terupdate seperti ini kalian tinggal klik aja buka dan kalian bisa langsung coba untuk mendownload beberapa file kalau untuk cara yang kedua ini masih belum berhasil disini untuk cara yang ketiga kalian bisa restart ulang HP kalian teman-teman nah dan untuk cara yang keempat ya teman-teman disini kalian bisa pilih aja di google chrome ini nah kemudian di bagian sini ya kalian bisa pilih aja yang icon titik tiga klik aja yang setelan ini nah kemudian kalian bisa pilih yang privasi dan keamanan ini nah kemudian di bagian ini kalian bisa setting di bagian software browsing ini nah untuk pengaturannya kalian bisa pilih aja yang paling bawah ini ya tidak ada perlindungan atau tidak direkomendasikan nah yang ini kalian bisa centang jika udah klik aja yang non aktifkan seperti ini nah sekarang kalian bisa coba lagi untuk mendownload aplikasi maupun file lainnya di google chrome ini nah segitu aja untuk beberapa caranya ya semoga kalian bisa berhasil oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati